Dikenal sebagai race paling menyiksa pembalap secara fisik di kalender F1, GP Singapura di Marina Bay Street Circuit adalah pionir balapan malam hari, yang dengan cepat mendapatkan popularitasnya sebagai balapan malam original dengan memanfaatkan indahnya cakra walam malam Singapura yang spektakuler. Sebelum diperkenalkannya balapan F1 malam hari di Singapura, negara kecil yang identik dengan patung Merlion ini sebenarnya memiliki sejarah motorsport yang cukup bagus sejak tahun 1961 hingga 1972 ketika menggelar Formula Libre dan Formula 2 Australia di sirkuit jalan raya Thompson Road. Tetapi balapan di sini terpaksa dihentikan pada tahun 1973 dengan berbagai alasan, antara lain karena adanya peningkatan volume lalu lintas, risiko bahaya yang sangat tinggi, ketidaksesuaian sirkuit untuk menggelar balapan, dan ketidaknyamanan masyarakat karena penutupan jalan untuk event tersebut. Kebangkitan GP Singapura di tahun 2008 kemudian membawa tradisi baru di Formula 1, dan gagasan untuk menyelenggarakan balapan malam hari di sirkuit jalan raya Marina Bay pertama kali dicetuskan oleh Bernie Ecclestone pada tahun 2007, yang saat itu dikecam sejumlah pihak karena alasan safety. Ada sejumlah faktor yang melatar belakangi keputusan diadakannya night race di Singapura, seperti memaksimalkan penayangan secara global, menyajikan visual yang memukau melalui lampu sorot yang tajam, dan yang paling penting adalah untuk mengatasi kondisi cuaca yang panas dan sangat lembab. Jadi sama halnya seperti Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara, lokasi Singapura yang berdekatan dengan garis katulis tiwa, membuatnya mempunyai iklim tropis, di mana suhu rata-rata di sana berkisar antara 31 hingga 34 derajat Celcius ketika siang hari, dan 26 hingga 28 derajat Celcius ketika malam hari. Suhu seperti ini mungkin biasa saja bagi kita, tetapi untuk orang bule, suhu di atas 25 derajat saja sudah cukup membuat mereka berkeringat dan merasa kegerahan, dan tingkat kelembapan udara yang sangat tinggi sebagai ciri khas dari negara tropis, juga menambah masalah bagi orang yang biasa tinggal di Eropa. Itulah sebabnya night race dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan balap yang lebih nyaman dan sejuk bagi tim peserta dan penonton. Tetapi kondisi track yang lebih dingin juga memberikan tantangan ekstra untuk pembalap, karena mereka harus lebih strategis dalam menyesuaikan settingan mobil dan manajemen ban. Balapan F1 di malam hari juga dinilai sangat berbeda dengan balapan siang hari di beberapa level, di mana ketergantungan pada cahaya lampu menuntut peningkatan pancah indera dan waktu reaksi dari pembalap, sehingga penting bagi mereka untuk selalu menjaga fokus dan intensitas selama 2 jam balapan. Alasan teknis lainnya mengapa GP Singapura dihelat pada malam hari waktu setempat adalah untuk mengakomodasi fans layar kaca internasional, dan hal ini sejalan dengan jam tayang televisi di sore hari negara-negara Eropa yang menjadi sumber penonton dan pendapatan terbesar bagi Formula One. Namun transformasi GP Singapura menjadi balapan malam paling bergensi di F1 bukanlah hal yang mudah dilakukan, di mana terpasang sekitar 1.500 proyektor pencahayaan canggih di sekeliling track untuk mencapai kondisi mendekati siang hari pada malam hari, tanpa menimbulkan silau pada balapan basah. Sistem ini dipasang pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah di satu sisi lintasan dengan jarak setiap 4 meter, dan pada malam hari, penerangan tersebut menghasilkan intensitas cahaya sebesar 3.000 lux, atau 4 kali lebih terang dibandingkan cahaya lampu stadion sepak bola pada umumnya. Suasana malam hari juga menambah mistik dan daya tarik GP Singapura, serta meningkatkan sentuhan glamour dan kemeriahan yang benar-benar tidak terlupakan, sehingga ini menjadi tontonan yang mempesona bagi para penggemar F1 di seluruh dunia, dan menambah kesan drama pada balapan. Jadi pada dasarnya perpaduan antara olahraga, hiburan, dan teknologi telah membantu memantapkan posisi Marina Bay sebagai salah satu tempat paling istimewa di kalender F1, dan dengan pendekatannya yang unik dan inovatif, GP Singapura telah membuka jalan bagi balapan malam lainnya di Formula One. Lantas, apa pendapat kalian mengenai balapan F1 malam hari di Grand Prix Singapura? Silakan beritahu kami di kolom komentar, dan jangan lupa berikan like dan subscribe jika menyukai video ini.